selamat menikmati ya teman-teman nah ini yang pertama siapkan nangka muda ini saya beli di pasar ya teman-teman beli 5000 sudah dikupas tapi belum dipotong-potong ya ini saya potong-potong sendiri seperti ini ini sudah saya potong sudah saya cuci bersih kemudian siapkan bawang merah yang sudah diiris-iris nanti mau saya bikin bawang goreng dan ini bumbu-bumbunya ada ketumbar lada cabai merah keriting ada serai daun salam daun jeruk kayu manis bawang merah bawang putih kunyit dan kemiri nanti saya tulis ya teman-teman bumbunya apa saja ini yang dihaluskan selain serai daun jeruk daun salam dan kayu manis nah ini dihaluskan semua ya teman-teman selain tadi ini yang bumbu halusnya kemudian ini saya mau goreng bawang untuk bawang gorengnya ya teman-teman ini saya pakai 3 siung bawang merah ukuran besar-besar ya teman-teman semua goreng sampai bawangnya kering ya teman-teman ini saya pakai minyaknya sedikit saja nah seperti ini ini sudah mau kering dan dia siap ditiriskan jangan terlalu gosong sekali ya teman-teman yang penting warnanya sudah kecoklatan seperti ini nah seperti ini ya teman-teman ini sudah matang kemudian rebus nangka mudanya ini sekitar rebusnya sekitar 15 menit kurang lebih ya teman-teman ini kalau sudah mendidih tinggal ditunggu sampai empuk setelah empuk kemudian matikan kompornya nah seperti ini ya teman-teman ini sudah empuk kemudian ditiriskan dimatikan kompornya kemudian ditiriskan terus cuci kembali ya teman-teman ini sudah saya tiriskan dan sudah saya cuci lagi kemudian tumis bumbu halus bumbu yang sudah di blender atau diulek ya teman-teman terserah teman masing-masing selera masing-masing ya teman-teman terus kemudian masukkan kayu manis serai daun jeruk dan daun salam kemudian ditumis-tumis sampai bumbunya harum atau matang ya teman-teman nah kalau sudah seperti ini sudah matang kemudian masukkan rebusan nangka muda tadi yang sudah direbus nah dicampur-campur ya teman-teman sampai ini tercampur seperti ini kalau sudah tercampur kemudian ini saya pakai kaldu ayam ayam satu potong kemudian direbus diambil kaldunya ya teman-teman kemudian masukkan air secukupnya ini saya tambahin lagi ya teman-teman nanti biar kuahnya banyak kalau teman-teman ingin kuahnya sedikit bisa ya teman-teman kalau sudah airnya kemudian masukkan santan ini saya pakai dua bungkus ya teman-teman ini saya tuang satu bungkus lagi nah kemudian karena kurang karena kuahnya banyak itu saya tambahin lagi tapi kayaknya tidak ke video ya teman-teman tapi ini saya pakai dua bungkus santan kara kemudian di aduk-aduk seperti ini ya teman-teman kalau sudah diaduk-aduk ini sangat enak sekali ya teman-teman kemudian masukkan penyedap garam dan micin penyedapnya ini kira-kira setengah sendok saya pakai masako ya teman-teman garamnya satu sendok makan kemudian micinnya seperempat sendok makan sedikit saja ya teman-teman tapi ya tergantung selera teman masing-masing kalau pengen banyak micinnya bisa dibanyaki kalau pengen banyak masakonya bisa diperbanyak ya teman-teman tergantung selera masing-masing kalau ukuran saya tadi ya sudah saya sebutkan tadi nah kemudian di aduk-aduk seperti ini pelan-pelan saja ya teman-teman ini tujuannya agar santannya tidak pecah ya teman-teman semua jangan lupa dikoreksi rasa kalau ada yang kurang bisa ditambahi nah seperti ini kalau sudah mendidih jangan lupa sering-sering diaduk ya teman-teman biar santannya tidak pecah ini jangan lupa dikoreksi rasa rasa juga nah terus terakhir masukkan bawang goreng yang sudah saya goreng tadi ya teman-teman semua nah sudah seperti ini saja teman-teman sudah jadi gulai nangka muda khas masakan padang ala-ala saya ya teman-teman kalau ada resepnya yang berbeda mohon dimaklumi karena saya bukan asli orang padang ya teman-teman ini sangat enak sekali nah nanti habis masak gulai nangka ini mau goreng tempe terus ayam goreng sama ikan ikan goreng ya teman-teman itu lauknya sudah enak sekali teman-teman ini cocok sekali untuk menu makan siang makan malam untuk makan sama lontong cocok sekali teman-teman nah ini sudah matang ya teman-teman gulai nangka mudanya ala masakan padang ala-ala saya ya teman-teman seperti ini nah ini ini yang di wajannya yang di kuali ya teman-teman penampakannya seperti ini yang ini yang sudah disajikan sangat menggoda sekali ya teman-teman setelah ini kemudian saya mau goreng tempe untuk lauknya nah ini saya pakai satu buah tempe kemudian setelah tempe ini sambil goreng tempe saya bumbui ikannya ini ikan sarden ya teman-teman saya beli lima ekor kemudian ini ayamnya sudah saya rebus nah ini tempenya sudah matang kemudian lanjut ini saya mau goreng ayam saya pakai sedikit saja ya teman-teman ini berapa potong cuman gak ada setengah kilo ya teman-teman karena untuk dua kali makan saja ya teman-teman nah seperti ini sampai kecoklatan ayamnya ini sudah matang kemudian lanjut ikannya ini karena terlalu banyak ya lima lima ekor tadi jadi saya cuman goreng tiga ekor ikannya ini sudah matang nah ini sudah siap disajikan lauknya ada ikan ayam goreng dan tempe goreng kemudian sayurnya gulai nangka muda ala-ala masakan padang yang enak dan mantap sekali selamat mencoba next video selanjutnya jangan lupa di like dan di subscribe serta di share video ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh